Pemisah Perdagangan Zulkifli Hasan melaksanakan kunjungan kerja ke Pasar Tanjung Sari Sumedang untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru Rabu Pagi. Mendag mengklaim harga dan stok ke pokok mas relatif stabil dan aman menjelang Natal tahun ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melaksanakan kunjungan kerja ke Pasar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Rabu Pagi 13 Desember 2023. Menteri Perdagangan mengklaim harga dan stok ke pokok mas relatif stabil dan aman jelang Natal tahun ini. Ia mengatakan untuk sejumlah bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun harganya pun naik tidak terlalu signifikan. Kepok masyarakat yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan yakni komoditas cabai. Dikatakan Zulkifli Hasan, harga cabai rawit saat ini mencapai Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sayuran lainnya pun mengalami kenaikan harga, tapi masih terbilang wajar. Saya ngecek harga, yang lainnya stabil, bahkan cenderung-turun seperti ayam dan telur. Cabai masih mahal. Tadi saya sudah minta Pak Kadis, ini lapor sama Pak Bupati, cabai itu agar bisa disubsidi ongkosnya. Ongkos akutnya dari mana gitu, disubsidi sehingga harga bisa turun ya. Karena ada dana di kabupaten itu, dana belanja tak terduga. Ya ongkosnya kan nggak mahal kan, cabai berapalah ya. Tapi itu akan sangat berarti, kalau ongkos tadi mungkin dia harga bisa dibawa semua. Menteri Perdagangan meminta pihak pemerintah daerah setempat agar dalam proses pengiriman cabai bisa disubsidi oleh pemerintah daerah setempat dengan menggunakan dana dari anggaran belanja tak terduga, karena dengan cara tersebut harga cabai bisa turun secara bertahap. Menurutnya, kenaikan harga cabai ini sudah biasa terjadi dikarenakan faktor alam, namun ia berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam mensiasati kenaikan harga tersebut.